Nah, kitab Nahum ini ada tiga pasal Bapak Ibu, dan kalau kita baca dari ayat yang pertama, mengagetkan ya, jadi biasanya kan ada pembuka yang lembut-lembut ya, pembukaan, tapi ini langsung dengan ketegasan begitu. Jadi, mari kita belajar bersama, dan mari kita mempersiapkan diri bersama. Untuk itu, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Elisabeth, silakan Ibu. Terima kasih, Ibu Efi. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi dan saya hormati. Perkenalkan, saya Elisabeth. Terima kasih buat undangannya, sehingga kita bersama boleh saling berdiskusi, kita belajar. Satu kitab yang jarang sekali dibahas, tetapi seperti tadi Ibu Efi katakan, baru pasal satu aja udah bikin kita kaget-kaget ya. Tapi kaget-kaget yang dibuat oleh Nahum ini biarlah membuat kita terbuka, membuat kita menjadi makin paham tentang siapa Allah kita. Baik, saya izin share screen. Terlihat ya, Ibu Bapak sekalian ya. Iya, Bu. Jadi, dalam 12 seri 12 Nabi Kecil, dari awal mungkin pasti sudah dijelaskan kenapa disebut Nabi Kecil, bukan karena badannya yang kecil. Tetapi memang dalam penggolongan Alkitab kita, dia disebut kecil sebab jumlah fasal yang ada itu jumlahnya tidak banyak. Nah, kita akan bersama-sama memasuki pendalaman kita tentang kitab Nahum. Baik. Pertama, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu siapa Nahum sebagai Nabi Allah yang tulisannya masuk dalam kitab suci kita. Dia lolos dalam kanonika, sehingga kitab ini ada di antara Nabi-Nabi kecil. Kita lihat bagaimana tetangganya Nahum itu, Mikah. Oke. Siapa Nabi Nahum? Nahum. Nama yang berasal dari kata Ibrani Nahum. Adalah bentuk singkatan dari Yehuvah. Jadi orang Yahudi biasa tidak pernah memakai atau memanggil nama diri Allah itu, tetapi mereka biasa memanggilnya dengan Adonai. Dalam bentuk hufal, pasif, kausatif dari kata Ibrani Nahum. Apa artinya? Arti nama Nahum menghibur. Bagus ya namanya, artinya menghibur. Sehingga arti kontekstualnya adalah Yehuvah yang memberikan penghiburan. Atau kita sebut Nahum artinya penghiburan dari Tuhan. Nah Nabi ini dicatatkan dalam fasal 1, Nahum 1 ayat 1, saya bacakan ucapan ilahi tentang Nineveh. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Jadi ini data diri yang kita dapatkan tentang Nahum. Dia berasal dari Elkos. Banyak yang memberi penjelasan Elkos itu letaknya di mana. Tapi paling tidak kalau kita lihat nanti dia adalah seorang Nabi yang bekerja di Kerajaan Yehudah. Karena itu saya mengatakan mungkin sekali Nahum hidup di sekitar daerah Yehudah. Karena dia adalah seorang Nabi Yehudah. Karena Kerajaan Israel Utara. Jadi kita lihat Israel terbecah. Israel Utara dan Selatan. Jadi Yehudah itu ada di Selatan. Nah yang satunya lagi Kerajaan Utara, Israel itu sudah tidak ada lagi ketika kitab ini ditulis. Nah kita juga perlu tahu statistik kitab Nahum. Kitab Nahum ini terdiri dari tiga pasal. Ada 47 ayat. Dan ada 1.285 kata. Nah durasi waktu yang saya temukan di sini adalah bahwa dia ditulis sekitar tahun 630 sampai 620 sebelum Masehi. Nah apa pesannya? Pesan utama dari kitab Nahum adalah kebinasaan Niniwe. Karena itu kitab Nahum ini dibuka pada fasal 1, ucapan ilahi tentang Niniwe. Lalu dilanjutkan dalam judul yang diberikan oleh LAI tentang murka Allah. Jadi jelas pesan utama di sini kitab Nahum mau bicara tentang Niniwe. Dan apa pesannya untuk Niniwe adalah tentang kebinasaan Niniwe. Nah kitab di antara begitu banyak pendapat adalah baik bagi kita untuk memandang atau melihat kitab Nahum ini dari latar belakangnya. Jadi kalau kita mau melihat secara lebih objektif lagi kitab Nahum ini, baiklah kita melihatnya dari latar belakangnya. Nah latar belakang ditulisnya kitab Nahum ini adalah di zaman ketika bangsa Asyur, jadi pada waktu itu dia menjadi bangsa yang sangat besar, sangat ditakuti, sangat berkuasa, dan banyak sekali bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Asyur. Dan salah satunya, nanti kita lihat, Asyur juga yang membinasakan atau menaklukkan Israel atau kerajaan Israel utara. Nah di zaman itu, bangsa Asyur itu terkenal bukan saja penuh dengan kekuasaan, tetapi sangat kejam. Jadi inti utama dari pesan Nahum ini adalah punya latar belakang kekejaman Asyur. Nah bagaimana bentuk perilaku kekejaman Asyur terhadap tawanan perang pada waktu itu, itu yang disorot. Jadi ini kontekstualnya ya. Nah biasanya pada waktu itu, di zaman itu, bangsa Asyur ini bukan saja ketika berperang, tentu ada tawanan perang. Mereka bukan saja membawa tawanan perang itu. Jadi biasanya orang berperang itu, salah satu inventaris yang akan dibawa itu, yaitu orangnya gitu ya. Karena bisa dijadikan tentara. Nah mereka bukan saja membawa tawanan perang. Tetapi juga mereka membantai ratusan orang dengan bukan kejam lagi. Dengan sangat kejam. Nah ini ada historisnya, mengapa Nahum bicara juga begitu belak-belakan. Nah mereka biasanya mengangkut tawanan itu ke berbagai kerajaan yang mereka takluki. Jadi begitu banyak kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukan oleh Asyur. Kalau dia menang perang, dia dapat orangnya. Maka orangnya itu akan dipisah-pisahkan, dibagi, untuk menjaga kerajaan-kerajaan yang sudah dalam taklukannya. Dan biasanya itu diangkut. Nah gimana caranya mengangkut? Ya jalan kaki. Dan ketika dalam perjalanan yang jauh dan tentunya dalam durasi waktu yang panjang, Banyak yang tewas. Kenapa? Karena sudah kalah perang. Kita harap tahu juga kalau orang berperang itu melelahkan. Bukan saja melelahkan secara fisik, tetapi juga melelahkan secara mental. Nah ketika mereka ditangkap, mereka tentu sudah babak belur itu ya. Nah dalam keadaan yang seperti itu, mereka diangkut. Diangkutnya suruh jalan kaki. Dan perjalanan yang jauh dan panjang waktunya itu membuat mereka mati kelelahan. Saya bacakan dalam Nahum Fasal 3 ayat 3. Pasukan berkuda menyerah. Pedang bernyala-nyala. Dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang terbunuh. Dan bangkai menumpuk. Mayat tiada habis-habisnya. Orang pun tersandung pada mayat-mayat itu. Jadi kira-kira kalau kita bisa membayangkan narasi yang dibuat oleh Nahum ini, ini keadaannya. Nah kalau pasukan Asyur itu mendapatkan pemimpin, baik itu pemimpin kota atau pemimpin bangsa, itu yang sudah dikalahkan itu maka pemimpin itu tidak dibiarkan mati begitu saja. Tapi disiksa dulu tanpa belas kasihan. Baru setelah itu akhirnya dibunuh. Nanti kita lihat bahwa Raja Asyur juga mati dengan cara yang mengenaskan. Nah teman-teman sekalian, yang berikutnya, ketika kita bicara tentang murka Allah kepada Nineveh, tentu saya yakin kita semua ingat cerita Yunus. Nah Yunus bekerja satu abad sebelum Nahum. Jadi satu abad sebelumnya, sebelum Nahum bekerja, Yunus diutus Tuhan untuk Nineveh. Jadi ini menjadi satu gambaran bagi kita, bahwa sebelum Allah membinasakan Nineveh, Allah juga sudah menyelamatkan Nineveh. ketika dia mengutus Yunus, yang walaupun Yunus sendiri menolak untuk diutus, dia lari ke Tarsis, lalu kemudian diceritakan dia masuk dalam perut ikan besar, dan akhirnya keluar lagi, akhirnya Yunus pergi ke Nineveh. Nah Yunus bekerja satu abad sebelum Nahum bekerja. Tapi sayangnya setelah Yunus datang, dalam waktu yang singkat, setelah orang Asyur itu bertobat, tidak lama kemudian mereka kembali ke cara hidupnya, bukan cara hidup yang lama, tapi cara hidup yang kejam. Ini mungkin menjadi bingkai kita untuk memahami kitab Nahum yang kelihatan narasinya sangat sarkastis. Tapi juga di sisi lain, Asyur juga dipahami, dipakai oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika diangkat sebagai pelaksana hukuman untuk membinasakan ibu kota Israel, Samaria, dan mengangkut kerajaan. Jadi ini latar belakang dari kerajaan Asyur itu. Nah teman-teman sekarang coba kita lihat garis besar kitab Nahum. Kitab yang sangat singkat, sedikit, ada tiga fasa. Dimulai dengan judul, yaitu Nahum 1, ayat 1, bicara tentang penglihatan Nahum, orang Elkos, tentang Niniwe. Lalu kemudian di dalam fasal 1, kita juga menemukan pada ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima belas, sifat Allah. Jadi Allah digambarkan di sini juga sebagai Allah yang cemburu. Bukan saja cemburu, tetapi juga Allah pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Ini salah satu sifat Allah. Tapi juga jangan lupa, kita harus lihat pada ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Jadi selain dia itu penuh kobaran amarah, dia bisa membalas, dia juga mendendam, tapi juga dia punya kesabaran, dikatakan di sini. Lalu dia juga punya kekuasaan, bahkan dia bisa menghardik laut, bukan saja menghardik laut, tetapi mengeringkannya dan segala sungai bisa dibuatnya gersan. Lalu Allah yang digambarkan penguasa semesta itu bisa membuat gunung-gunung bergoncang di hadapannya dan bukit-bukit mencair. bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Di sini ada pertanyaan, siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa apalagi ketika dipertentangkan atau dibandingkan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, kok kayaknya Allah yang seperti ini beda banget. Tapi sekali lagi mari kita menuduhkan Nahum ini pada konteksnya. Jadi Nahum bicara tentang sifat Allah, tapi juga dia bicara tentang Allah yang tegas, yang ketegasannya nyata dalam hukumannya. Jadi Nahum mulai dengan sebuah presentasi tentang karakter kebaikan dan keadilan Allah. Jadi ketika kita bicara tentang kebaikan, maka di dalam kebaikan, di dalam kasih itu ada keadilan. Dan karakter ini dinyatakan bukan hanya kepada umatnya sendiri, tetapi juga kepada mereka yang tidak mengenal dia. Mengapa? Sebab semua ciptaan Tuhan berada di dalam kedaulatannya. Jadi saya menyimpulkan pada sifat atau karakter Allah di sini, bicara tentang kedaulatan Allah. Jadi kalau Allah sudah ada dalam keputusannya, maka apapun yang diputuskannya, tidak seorang pun bisa mengugatnya. Nah, dalam Nahum 1, ayat 2-7, itu berisi ciri-ciri khas pelaksanaan keadilan. Jadi kalau Allah sudah menetapkan keadilannya, di dalam kasih dan kuasanya, Allah juga tetap menyatakan hukumannya. Di dalam kasih dan kuasanya, yang di mana tidak seorang pun yang bisa menghadapi atau tahan terhadapnya, dikatakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Ayatnya yang ke-7, Tuhan itu baik. Tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, di dalam Nahum 1, ayatnya yang ke-8 sampai ke-11, lalu nanti dilanjutkan ayat ke-14, itu bicara tentang kehancuran Niniwe yang akan datang. Jadi kita lihat bagaimana Nahum bekerja. Lalu tahun, ada yang menuliskan kira-kira tahun 612, Niniwe dihancurkan. Jadi nubuat dari Nahum ini menjadi sebuah penyataan. Nah, di dalam Nahum 1, ayat 12 sampai dengan ayat 13, sampai lalu kita lanjutkan juga ayatnya yang ke-15, kita lihat di situ adanya penghiburan bagi Yehuda. Dikatakan, khususnya ayatnya yang ke-15B, Rayakanlah hari rayamu, Hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab orang durjana tidak akan menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Karena memang Asyur menjadi satu kekuatan yang sangat mengancam dari kerajaan Yehuda. Nah, teman-teman sekalian, apa tujuan dari Nabi Nahum untuk menuliskan nubuatannya ini. Yang pertama, tujuan dari kitab Nahum ini mau bicara tentang Allah yang memanggil Nahum untuk menyampaikan berita kebinasa Aminiwe yang dinilai kejam dan jahat. Jadi kita lihat tadi ada satu sikap yang paradoks bahwa Allah memakai Asyur. Jadi Niniwe ini adalah ibu kota dari Asyur. Jadi Allah memakai Asyur untuk membinasakan Israel Utara, tepatnya Samaria. Tetapi dalam perjalanannya, ibaratnya gini ya, Allah memberikan kekuasaan. kepada Asyur dan menjadikan Asyur sebagai alat untuk menyatakan penghukuman Allah lewat dari kekuasaan Asyur. Tapi dalam perjalanannya, kekuasaan dari Allah ini tidak dipergunakan secara bertanggung jawab. yaitu lewat apa? lewat tindakan dari para pemimpin khususnya Raja Asyur dan seluruh tentara-tentaranya yang di dalam peperangannya itu dinilai kejam. Bukan saja kejam, tetapi juga dinilai jahat. Nah di dalam keadaan seperti ini, mau digambarkan Allah yang sudah memberikan kepercayaan kepada Asyur itu juga akan memberikan ganjaran kepada bangsa sekejam Asyur karena sudah melampaui dalam penugasan yang diberikan oleh Allah. Jadi saya menuliskan, tidak ada yang dapat lolos dari hukuman Allah bagi bangsa sekejam Asyur. Tapi sebaliknya, Nahum juga memberitakan penghiburan bagi umat Allah. Dan penghiburan yang dimaksud disini untuk Yehuda disampaikan bukan karena Allah sudah membinasakan ini. Jadi bukan dalam arti bahwa wah bangsa Asyur sudah dikalahkan, selesai. Berarti umat Allah boleh bergembira, boleh dihibur. Bukan itu. Melainkan, mau dikatakan penghiburan yang disampaikan kepada umat Allah, mereka memiliki Allah yang punya hak prerogratif, yang punya kedaulatan. Yang dimana bahwa Allah dipandang sebagai Allah yang akan menegakkan dan sudah menegakkan keadilan di dunia ini. Dan suatu hari di dalam kedaulatannya dia akan mendirikan kerajaannya yang penuh damai. Jadi mau bicara disini bahwa Allah yang disembah dan dikenal oleh umatnya yaitu bangsa Yehuda adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kasih. yang di dalam kuasa dan kasihnya itu dia akan menegakkan keadilan dan suatu saat dia akan mendirikan kerajaannya yang penuh damai. Jadi penghiburan ini jangan dilihat karena Allah yang sudah mengalahkan kerajaan Asyur. Nah, apa sih ciri-ciri khas dari kitab Nahum ini? yang pertama kitab ini berisi pesan yang khusus yang unik yang khas yaitu lebih banyak dialamatkan kepada bangsa lain seperti juga nanti kita bisa lihat kitab Obaja atau kitab Yunus ya khusus Yunus itu lebih bicara tentang kasih Allah keselamatan yang diberikan kepada Niniwi Nahum pun lebih banyak pesannya itu kepada bangsa-bangsa lain jadi tidak khusus untuk umat Allah. Nah, isi nubuat dan karya puitis dari kitab Nahum ini dinarasikan dengan kiasan yang amat jelas mungkin kalimat-kalimat yang dipakai atau bahasa yang dipakainya itu terkesan sarkastis terkesan dalam tanda petik lanjang gitu ya dia tidak memakai bahasa yang rugas atau bahasa yang penuh dengan sesuatu yang mungkin kalau kita lihat etika etika berbahasa gitu ya jadi mungkin tidak straight to the point tapi isi nubuatnya atau karya puitis dari Nahum ini sangat jelas mudah ditangkap gitu ya lalu kata kata yang digunakan juga kata yang hidup serta bahasa yang berterus terang jadi dia enggak enggak belok-belok mungkin ada sebagian kita yang terbiasa dengan bahasa yang penuh dengan narasi yang manis cantik gitu ya terkejut-kejut kalau baca kitab Nahum ini nah disini di dalam kitab Nahum tidak ada nubuat kepada Yehuda tentang dosa mereka ada para Ali yang kontra dan mengatakan ini kok Allah kayaknya enggak adil banget gitu ya kalau kepada Asyur dan Iniwe kayaknya semua dosa-dosanya diungkit-ungkit dibongkar dan ditelanjangin gitu tapi kepada Yehuda kok kayaknya enggak ada gitu karena memang sekali lagi menurut saya Nahum memang tidak bertujuan untuk itu tapi ada pendapat yang mengatakan ada kemungkinan mengapa nubuat Nahum tidak ditujukan secara secara langsung kepada Yehuda karena selama kitab ini ditulis ada gerakan pembaruan yang sedang dilakukan oleh Raja Yosiah nanti teman-teman bisa baca ada dalam kitab dua raja-raja 22 ayat 8 sampai dua raja-raja 23 ayat 5 jadi konsentrasi dari Nabi Nahum tidak untuk Yehuda karena Yehuda lagi ada satu pembaruan setelah mereka mengalami kehancuran lalu Raja Yosiah sedang melakukan banyak pembaruan nah pada Nahum 1 ayat 12 sampai 13 dan ayat 15 ada beberapa kata yang memberikan pengharapan dan penghiburan bagi Yehuda jadi cuma itu saja tidak bicara tentang dosa-dosa dari Yehuda nah yang pada bagian yang kedua pasal 2 pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 bicara tentang nubuat kejatuhan Niniwe dimulai dengan pendahuluan Nahum 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua lalu setelah itu ada pertarungan tentara Nahum 2 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 lalu setelah itu kota dibinasakan ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12 lalu ayatnya yang ke-13 ini menjadi suara Tuhan lihat aku akan menjadi lawanmu demikianlah firman Tuhan semesta alam aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa-singa mudamu aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengarlah ya ini sudah menjadi closing dari kebinasaan Niniwe nah pada bagian yang ketiga pasal 3 kenapa sih Niniwe itu harus dibinasakan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 19 inilah yang menjadi alasan ya kenapa Niniwe itu dibinasakan saya merangkumnya menjadi alasan-alasan kejatuhan Niniwe ada 19 ayat yang dituliskan oleh Nabi Nahum yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini alasan pertama yaitu dosa-dosa kekejaman Niniwe ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saya bacakan ya sungguh celaka kota penumpah darah itu seluruhnya dusta belaka penuh dengan perampasan dan pemangsaan tiada hentinya dengar lecut cambuk dengar derak derik roda kuda lari berderap dan kereta gemeletak pasukan berkuda menyerang pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat banyak yang terbunuh dan bangkai menumpuk mayat tiada habis-habisnya orang pun tersandung pada mayat-mayat itu betapa banyaknya percabulan si pelacur kemolekannya menggiurkan dan sihirnya memikat dengan pelacurannya ia memperdaya bangsa-bangsa dan segala kaum dengan sihirnya jadi digambarkan dalam narasi dari Nabi Nahum ini dosa-dosa kekejaman ini lalu inilah pembalasan Allah yang adil Nahum 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-19 saya bacakan ya lihat aku akan melawanmu demikianlah firman Tuhan semesta alam aku akan menyingkap ujung bawah kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan aibmu kepada kerajaan-kerajaan aku akan melemparkan kotoran ke atasmu membuatmu terhina dan menjadi tontonan semua yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata Niniwe sudah hancur siapa akan meratapi dia dari manakah aku akan mencari pelipur lara bagimu lebih baik kau daripada Tede kota Dewa Amon yang terletak di sungai Nil dengan air yang mengelilinginya laut sebagai temboknya dan air sebagai bentengnya Ethiopia dan Mesir kekuatannya yang tiada batasnya Put dan orang Libya adalah penolongnya tetapi dia sendiri akan masuk ke pembuangan pergi seperti tawanan bayi-bayi pun diremukan di setiap ujung jalan terhadap semua pemukanya dibuang undi dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai engkau pun akan mabuk dan harus bersembuji juga engkau akan mencari perlindungan terhadap musuh segala kubungu seperti pohon arah dengan buah sulungnya jika digoyang-goyang berguguran ke dalam mulut yang memakannya lihatlah tentaramu itu mereka para perempuan di tengah-tengah kamu pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuh-musuhmu api melahap habis palang pintumu timbalah air menghadapi pengepungan perkuatlah kubu-kubumu pijak-pijaklah tanah lempung injak-injaklah tanah liat peganglah cetakan batu-bata disana api akan melahap engkau habis pedang akan membebat engkau akan memakan engkau seperti belalang pelompat perbanyaklah dirimu seperti belalang pelompat perbanyaklah seperti belalang pindahan engkau memperbanyak pedang-pedang pedagang-pedagangmu melebihi bintang-bintang di langit tetapi seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawainmu seperti kawanan belalang mereka hinggap di tembok-tembok pada waktu dingin ketika matahari terbit mereka lari menghilang tak diketahui rimbalnya alangkah terlelapnya gembala-gembalamu hai raja asyur para pemukamu tertidur tentaramu berserakan di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkannya tiada obat tidak tersembuhkan lukamu semua yang mendengar kabarmu bertepuk tangan atasmu sebab siapakah tidak dilanda perbuatan jahatmu yang tiada hentinya jadi ini digambarkan oleh Raja Nahum nanti dalam sejarahnya Raja Asyur mati dibunuh dan tidak ada satupun kerajaan-kerajaan yang ditawannya itu yang membelanya melainkan mereka bersorak-sorai tepat seperti yang dinubuatkan oleh Habakuk pada ayat yang terakhir dalam kitabnya ini dikatakan semua yang mendengar kabarmu bukan menangis tapi bertepuk tangan atasmu sebab siapakah tidak dilanda perbuatan jahatmu yang tiada hentinya nah teman-teman sekalian membaca kitab yang mungkin buat kita terkejut-kejut mungkin ada yang mengatakan sedikit horror gitu ya saya mencoba mengajak pada kita untuk melakukan sebuah refleksi teologis supaya kita tidak terbenam pada hisap penghukuman Allah yang menjadi kenyataan terhadap kehancuran ini Wai kerajaan Asyur tapi juga kita memandang tentang siapa Allah yang pertama kita penahu memberikan sebagian ajaran Alkitabiyah bahwa Allah mengasihi bangsa lain selain umatnya jadi kita lihat pada konteks kitab Yunus Allah mengasihi Niniwe Allah tidak rela Niniwe itu ditunggang balikan Nahum bersama dengan Obaja juga memberikan pandangan pemeliharaan Allah terhadap mereka yang tidak menjadi milik Allah secara istimewa jadi jelas dalam kitab Nahum tadi menyebutkan Allah dipandang sebagai Allah pencipta semesta alam ini jadi Allah juga sayang kepada seluruh umat manusia seluruh bangsa-bangsa karena mereka adalah ciptaan Allah dan saya pikir ini senada dengan pesan dari perjanjian baru bahwa Allah juga berinisiatif berencana dan melakukan satu tindakan penyelamatan Injil Yohanaf 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah bukan kepada umatnya saja kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekah jadi Allah pencipta semesta alam juga mengasihi seluruh makhluk ciptaannya itu sebabnya ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk juga mempunyai kasih atas semua ciptaan Allah apalagi kalau kita kaitkan dalam pemahaman kita di KKI bahwa kita hidup bersama dengan seluruh makhluk seluruh ciptaan Allah dan ini memberikan kesadaran kepada kita untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan Allah nah kitab Nahum juga menegaskan bahwa semua bangsa apalagi para pemimpinnya harus memberikan pertanggung jawaban kepada Allah jadi terkait dengan hal ini maka kita melihat bagaimana Raja Asyur juga harus mempertanggung jawabkan semua tindakan kekejamannya ketika ia berperang kepada bangsa-bangsa yang ditaklukannya dibawa kekuasaannya tetapi dengan seluruh tindakan yang dinilai sangat kejam dan jahat itu maka seluruh tindakan itu harus dipertanggung jawabkan kepada Allah nanti kita masuk bisa pada percakapan kita tentang refleksi teologis kita terhadap apa yang kita lihat dalam peperangan dalam konteks dunia saat ini kitab Nahum membicarakan Allah yang murka tapi sekaligus Allah yang punya belas kasih yang digambarkan punya kesabaran yang panjang jadi kalau Allah murka harus dilihat dalam konteks Allah yang punya belas kasih dan panjang sabar jadi tidak mungkin Allah itu bablas begitu saja melakukan tindakan atas murka dia tanpa alasan jadi tentu harus dilihat pada belas kasih dan panjang sabarnya Allah ini nah terkait dengan itu dalam konteks kita apalagi saat ini kita masuk pada masa Raya Pasca Minggu Prapasca kita hampir masuk pada Minggu Palmarum dan dalam konteks Iman Kristiani maka belas kasih Allah menjadi pusat Iman kita kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus memberikan kita suatu pemahaman iman bahwa dalam konteks Yesus Kristus justru Allah mendapat perlakuan yang kejam jadi kalau dalam konteks Nahum itu manusia yang kejam manusia yang kejam lalu kemudian alamurka terhadap kekejaman manusia justru dalam konteks Iman Kristiani kita melihat manusia yang kejam dan kemudian di dalam kekejamannya manusia justru manusia menghukum menghukum Yesus Kristus yaitu Putra Allah lewat hukuman mati di kayu salib dan ini adalah kekejaman yang begitu besar di konteks zaman waktu itu karena hukuman diberikan kepada orang yang tidak pernah ditemukan kesalahannya dia melewati penghakiman yang sangat tidak adil dia melalui jalan salib yang tidak tidak sepatutnya dia jalani dia dilecehkan dia mendapat murka bukan karena kesalahannya jadi kita lihat disini dalam konteks Yesus Kristus bagaimana murka yang ditimpakan kepada Allah anak Allah bukan karena kesalahannya melainkan karena kekejaman manusia nah tindakan Yesus yang rela mengorbankan dirinya menunjukkan bagaimana ketaatannya mengikuti kehendak Allah sebagai Bapaknya yang punya misi untuk menyelamatkan dunia jadi kita bisa melihat disini kalau kita compare atau kita melakukan pembandingan Raja Asyur tidak punya ketaatan yaitu bahwa dia hanya alat jadi sebagai alat di tangan Allah mestinya dia taat tapi justru dia punya kesombongan sehingga dia ingin mengambil alih tindakan Allah dengan cara-cara yang kejam dan jahat nah berbeda bahkan sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah putra Allah dia punya ketaatan bahkan Rasu Paulus dalam Filipi mengatakan dia mengambil rupa sebagai manusia dan dia mengosongkan dirinya dia punya karakter taat dikatakan dia taat sampai kapan sampai mati bukan saja mati bahkan mati dikayu salib nah disini kita menemukan karakter Allah yang tetap konsisten dan penuh komitmen dalam menyelamatkan dunia Yesus Kristus dalam hidupnya menjadi petunjuk yang nyata dari natur Allah yang adalah kasih nah teman-teman sekalian demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kita membahas kitab Nahum disini bahwa murka Allah harus dilihat dalam konteks kasih Allah jadi jangan dipertentangkan bukanlah sesuatu yang patut dipertentangkan kenapa karena di dalam murka Allah itu terhadap Niniwe maka inilah yang menjadi petunjuk yang mau disampaikan oleh Nahum tentang keadilan Allah sampai disini dulu penjelasan saya saya kembalikan pada Ibu FD terima kasih Ibu pendeta untuk kedalaman dan kekayaan penjelasan dari kitab Nahum terima kasih Terima kasih telah menonton